Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 53. Dia terus lari mencari-cari dan kini hatinya penuh rasa takut dan juga kagum. Kiranya di sebelah dalam istana ini luasnya bukan main, seperti sebuah kota saja. Ada tamannya, ada anak sungai dengan jembatan yang artistik, bangunan-bangunan kecil yang aneh bentuknya namun indah. Cheng Cheng mulai terengah-engah. Lalu dia mengambil keputusan untuk keluar saja dari istana yang menyeramkan ini. Di luar sana setidaknya ada muridnya, Hwe Eli dan Burung Raja Wali hitam itu. Dan di luarnya akan menanti topeng setan, atau mungkin sekali topeng setan sudah keluar lebih dulu karena melihat istana itu kosong dan menanti dia di luar. Mulailah Cheng Cheng berlarian mencari jalan keluar. Akan tetapi celaka. Lorong manapun yang diambilnya, tidak membawanya keluar. Jalan-jalan di situ amat aneh, berputar-putar dan dia tidak dapat keluar, bahkan memasuki bagian-bagian yang tadi belum pernah dilalui. Dia tersesat di dalam istana luas kosong itu. Paman topeng setan dia berteriak-teriak karena hari makin gelap, suasananya makin menyeramkan. Akan tetapi, teriakannya itu sekarang bergema dan yang terdengar kembali hanya gemah suara terakhir, seta aaan. Bulu tengkuknya makin meremang. Tengkuknya terasa dingin, seolah-olah setiap saat tengkuknya akan diraba dan dicekik tangan setan yang dingin. Cheng Cheng makin panik dan baru sekali ini dia merasa takut, takut karena jalan pikirannya yang mencipta yang bukan-bukan. Cheng Cheng adalah seorang gadis yang dalam beberapa tahun telah digembleng oleh pengalaman-pengalaman aneh mengerikan, bahkan beberapa kali dia menghadapi bahaya maut. Namun baru satu kali ini dia merasakan ketakutan yang lain lagi sifatnya, rasa takut yang timbul karena menghadapi hal yang membingungkan dan tidak dimengertinya. Lebih baik dia menghadapi seratus orang lawan yang mengeroyoknya dan dapat dilihatnya. Sekarang ini, dia tidak dapat keluar, seorang diri dan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Padahal malam agaknya mulai tiba dan cuaca menjadi makin gelap. Cheng Cheng hampir saja menangis. Cuaca menjadi demikian gelapnya sehingga dia tidak berani lagi berlari-larian, hanya berjalan dengan matel, terbelalak seperti mati seekor kelinci yang terkurung oleh jebakan. Tiba-tiba dia menahan nafas. Tampak olehnya bayangan orang di seberang jembatan di depan sana, bayangan hitam yang memegang sebatang lilin bernyala. Cahaya lilin itu terlalu kecil sehingga dia tidak dapat melihat wajah pemegangnya. Rasa ngeri dan takutnya lenyap. Pasti bukan setan yang memegang lilin bernyala itu. Bayangan itu menggunakan api lilin, menyalakan lampu-lampu minyak yang berdiri di setiap sudut. Gerakannya ketika membuka penutup lampu, menyulut dan menutupnya kembali amat cepatnya dan api lilin itu bergerak-gerak. Cheng Cheng cepat menggerakan kakinya mengejar. Akan tetapi orang itu makin cepat pula gerakannya, meloncat ke sana sini, sulut sana sini, lari ke depan, sulut lagi sana sini, terus dikejar oleh Cheng Cheng dan akhirnya, setelah menyalakan lampu terakhir, orang itu meniup pada melilinnya dan lenyap. Cheng Cheng terpaksa berhenti, memandang ke sana kemari. Sunyi melengang dan cahaya lampu-lampu minyak di sekitar tempat itu yang telah disulut oleh orang aneh tadi menciptakan suasana yang makin menyeramkan. Akan tetapi sedikitnya ancaman kegelapan sudah tidak ada lagi dan Cheng Cheng berbesar hati. Andai kata muncul apapun musuh atau siluman, dia masih dapat menjaga diri di bawah sinar-sinar lampu yang muram akan tetapi cukup terang itu. Selagi dia termangu-mangu, tidak tahu betul apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba terdengar suara gaduh di sebelah kanan, suara orang bertempur. Cheng Cheng cepat berlari ke arah suara itu, dan akhirnya dia tiba di bawah sebuah bangunan tingkat dua. Dia melihat ke atas dan ternyata ada dua orang bertempur saling serang dengan serunya di atas genteng bangunan tingkat dua itu. Yang seorang adalah kakek-kakek yang bertongkat, melawan seorang laki-laki bermantel lebar yang menutupi hampir sekujur badannya yang tinggi besar. Agaknya laki-laki tinggi besar itu maklum akan kedatangan Cheng Cheng. Dia menoleh dan, hampir saja Cheng Cheng menjerit. Itulah dia. Laki-laki berjubah lebar itu. Si pemuda laknat, tak salah lagi. Keparat mulutnya mendesis dan Cheng Cheng hendak meloncat ke atas. Akan tetapi pemuda itu yang menoleh dan melihat Cheng Cheng, nampak terkejut lalu meloncat jauh ke depan melarikan diri, dikejar oleh musuhnya, kakek bertongkat. Melihat ini, Cheng Cheng terus melayang ke atas genteng dan mengejar pula ke arah kedua orang itu tadi berkejaran. Akan tetapi, gerakan mereka cepat bukan main dan di atas genteng-genteng istana, cuaca tidaklah seterang di bagian bawah yang sudah diterangi banyak lampu. Cheng Cheng terpaksa berhenti ketika diaki hilangan dua bayangan yang dikejarnya itu. Dia mengerahkan seluruh ketajaman pelinga untuk mendengarkan. Benar, di kejauhan dia mendengar lagi suara orang bertempur. Cepat dia meloncat dan dari atas dia melihat ada satu orang dikeroyok tiga orang. Yang dikeroyok adalah seorang yang berjubah lebar tadi, si pemuda laknat, musuh besarnya. Karena Cheng Cheng tidak mempedulikan lain-lainnya, hanya mencurahkan seluruh perhatian terhadap si pemuda laknat, maka dia tidak peduli siapa yang mengeroyok itu dan dia langsung meloncat dari atas dengan maksud menyerang musuh besarnya sambil memaki, hendak lari kemana kau? Orang berselubung mantel atau jubah lebar itu menengok dan sekali ini Cheng Cheng dapat mengenal betul wajah yang gagah perkasa itu, wajah yang dahulu di dalam goa kelihatan kemerahan dan beringas, akan tetapi sekarang kelihatan terkejut. Orang itu mengeluarkan suara aneh di leharnya lalu meloncat dan melarikan diri lagi, dikejar oleh tiga orang musuhnya yang juga amat lihai dan memiliki gerakan-gerakan cepat bukan main sehingga kembali Cheng Cheng tertinggal jauh ketika mencoba mengejarnya dan sebentar saja sudah kehilangan bayangan mereka. Cheng Cheng makin mendongkol. Terpaksa dia berdiri diam di sebuah taman, sambil mendengarkan lagi. Jantungnya berdebar tegang. Sekarang dia tidak akan keliru lagi. Tentu dialah orangnya. Selain wajahnya yang tak mungkin dia lupakan selama hidupnya itu, juga buktinya begitu melihat dia muncul, orang bermantel lebar itu melarikan diri. Padahal melihat kelihatannya menghadapi lawan-lawannya, tidak mungkin laki-laki itu takut kepadanya. Tentu dia lari karena dia pun ingat kepadaku, pikir Cheng Cheng. Jantungnya berdebar aneh. Ingat padaku? Dia masih ingat padaku? Ingat secara bagaimana? Kalau dia sendiri tentu saja selama hidupnya akan teringat kepada pemuda itu, ingat dengan hati penuh kebencian. Akan tetapi bagaimana perasaan pemuda itu begitu melihat dan mengenalnya? Ingin sekali dia mengetahui perasaan pemuda itu. Kembali terdengar suara orang bertempur. Cheng Cheng menahan kakinya yang sudah hendak berlari lagi. Tidak, dia harus cerdik sekarang. Dia tidak boleh lari tergesa-gesa, karena hal ini akan membuat kehadirannya ketawan dan si laknat itu tentu akan lari lagi. Maka kini Cheng Cheng menghampiri tempat arah datangnya suara pertempuran dengan jalan kaki, berindap-indap dan hati-hati agar jangan sampai diketahui oleh mereka yang sedang bertanding, terutama tentu saja oleh pemuda musuhnya itu. Akan tetapi setelah tiba di tempat itu dan melihat mereka tidak melarikan diri, hatinya kecewa karena yang bertanding sekali ini bukanlah si pemuda laknat yang memakai mantel lebar tadi, melainkan seorang kakek yang memegang sebatang sapuli di bergagang panjang, dikeroyok oleh dua orang kakek yang bersenjata kebutan dan yang seorang bersenjata tasbeh. Dua orang kakek pengeroyok itu lihai sekali, akan tetapi kakek pembawa sapuli di itu tidak kalah lihainya. Terutama sekali ginkangnya, amat luar biasa sekali gerakannya, cepat seperti berterbangan sehingga pandang matu Cheng Cheng menjadi kabur melihat kakek itu berkelebatan dan sapuli di tangannya digerakan menjadi gulungan sinar yang amat lebar mengelilingi dan menyelimuti dirinya. Biarpun dua orang pengeroyoknya itu pun amat lihai sehingga gerakan senjata mereka mendatangkan angin yang berselutan, akan tetapi kakek tukang sapu ini tetap mampu melindungi dirinya, bahkan masih sempat pula menyumpah-yumpah dengan suaranya yang agak keparau. Kurang ajar sekali. Kalian ini setan-setan dari mana malam-malam begini berani mengacau di rumah orang? Heh, pelayan rendah. Kedudukanmu hanya tukang sapu, jangan banyak bicara kau. Hayo antarkan kami ke gedung pusaka milik si bongkok kepada kami teriak lawannya yang bersenjata kebutan. Hem, kiranya kalian ini maling-maling tidak tahu malu? Benar-benar gagah perkasa, berani datang merampok selagi tuanku pergi. Kalau beliau berada di sini tak mungkin kalian berani datang. Dasar pengecut. Pelayan hina bermulut lancang bentak lawan yang memegang tasbah dan mereka sudah bertanding lagi makin seru. Ceng-ceng yang sedang menonton pertempuran hebat itu dengan hati kecewa karena dia tidak melihat si pemuda laknat yang dikejarnya, tiba-tiba mendengar ada suara pertempuran yang lebih ramai di balik tembok kiri. Cepat dia lalu menyelinap dan menghampiri. Ketika dia sudah tiba di balik tembok itu, dia melihat si pemuda laknat yang memakai jubah mantel lebar itu dikeroyok oleh lima orang yang lihai. Agaknya si pemuda itu hanya menggunakan ujung mantelnya yang lebar untuk menghadapi pengeroyokan lima orang lawannya yang bersenjata pedang. Akan tetapi kedatangan ceng-ceng yang sudah menyelinap hati-hati itu agaknya deketahuinya pula dan dia sudah meloncat lagi, menghilang ke dalam sebuah lorong yang agak gelap. Lima orang lawannya agaknya telah mengenal kelihayan pemuda itu maka melihat pemuda itu memasuki lorong gelap, mereka tidak berani mengejar, takut terjebak melainkan mengambil jalan atas dengan berloncatan ke atas genteng. Akan tetapi ceng-ceng tidak mempedulikan apa-apa lagi dan dia sudah mengejar secepatnya ke dalam lorong gelap itu. Sekali ini dia tidak akan melepaskan musuh besarnya itu, tekatnya sambil mempercepat larinya. Akan tetapi tiba-tiba dia berteriak kaget dan terguling di dalam lorong gelap karena ada sesuatu yang membelit kedua kakinya. Cepat dia merenggup benda itu dan ternyata benda itu adalah sehelai jubah lebar seperti yang dipakai oleh pemuda musuh besarnya tadi. Tentu saja tergulingnya ini memperlambat pengejarannya dan ketika ia meloncat bangun kembali, bayangan pemuda itu telah lenyap. Ceng-ceng mendongkol dan sambil melempar mantel itu dia menyumpah-nyumpah dan melanjutkan pengejarannya sampai keluar dari lorong gelap. Setibanya di luar lorong itu, di dalam halaman yang luas dan cukup terang, ceng-ceng termangu-mangu tidak tahu harus mengejar kemana karena sudah tidak nampak lagi bayangan orang yang tengah dicarinya, sedangkan di situ terdapat banyak sekali jalan simpangan. Selagi dia kebingungan, kembali terdengar suara orang bertanding di sebelah kiri. Cepat dia menuju ke tempat itu, berindap-indap dan setelah melewati jembatan kecil, dia melihat seorang kakek yang bersenjata cambuk sedang berhadapan dengan topeng setan. Ceng-ceng memandang heran. Agaknya istana yang sunyi itu hanya dihuni oleh tukang sapu yang lihai dan murid si dewa bongkok, yaitu si pemuda laknat yang memakai mantel lebar, dan malam ini istana didatangi oleh banyak sekali orang lihai yang maksudnya tentu akan merampok pusaka-pusaka istana gulun pasir ini. Dan topeng setan agaknya membantu pihak cuan rumah menghadapi rombongan perampok. Dia sendiri menjadi bingung. Pemuda laknat musuh besarnya tinggal di istana ini, dan dia harus memusuhinya. Akan tetapi, perampok-perampok ini, tidak mungkin dia harus bekerja sama dengan para perampok. Jelas bahwa topeng setan sendiri menentang para perampok dan dia tidak dapat menyalahkan topeng setan karena memang sudah sepatutnya bagi seorang gagah untuk mencegah perbuatan jahat seperti perampokan. Akan tetapi dia, tak mungkin dia mau membantu musuh besarnya. Kakek itu amat lihai menggerakkan cambuknya, namun dia bukanlah lawan berat bagi topeng setan sehingga ketika ujung cambuknya kena di cengkeram, ujung cambuk itu patah. Pemiliknya mengeluarkan seruan kaget dan meloncat ke belakang melarikan diri. Topeng setan bergerak mengejarnya. Paman ceng-ceng berteriak. Topeng setan berhenti, membalikan tubuhnya dan berkata, Ceng-ceng, istana ini lagi kemasukan maling-maling dan aku harus membantu. Kau berdiamlah dulu di sini, aku hendak mengejar mereka. Setelah berkata demikian, topeng setan meloncat ke atas genteng dan lenyap, agaknya hendak membantu si tukang sapu. Ceng-ceng termenung, dia bingung. Lalu dia cemberut. Mengapa topeng setan lebih mementingkan urusan istana ini, urusan tempat tinggal musuh besarnya? Mengapa topeng setan tidak cepat-cepat membantunya menangkap si pemuda laknat? Dengan hati panas dia lalu mengejar pula. Terdengar pertempuran hebat di lapangan yang luas, yang terletak di belakang istana. Ceng-ceng lari menghampiri dengan penuh harapan. Kalau dia bertemu dengan musuhnya di situ, tidak peduli topeng setan membelanya menghadapi para perampok, dia tetap akan menyerang si pemuda laknat. Dengan hati panas ceng-ceng sudah mencabut pedangnya dan dengan pedang di tangan dia menghampiri tempat pertempuran itu. Akan tetapi kembali hatinya kecewa sekali. Ada sebelas orang yang lihai-lihai mengeroyok dua orang, yaitu kakek tukang sapu dan topeng setan, sedangkan pemuda laknat itu tidak kelihatan di situ. Masih ada empat orang musuh yang berdiri di luar tempat pertempuran dan terdengar seorang di antara mereka berkata nyaring, mereka berdua telah dikurung, mari kita mencari sendiri gudang pusaka. Empat orang anggota gerombolan maling itu lalu meloncat, dengan gerakan luar biasa ringannya tubuh mereka melayang ke atas genteng. Terdengar kakek tukang sapu tertawa, Hahaha, kalian berempat hanya mengantar nyawa. Ceng-ceng tidak mengerti mengapa kakek tukang sapu itu mencertawakan empat orang itu, tentu saja dia tidak mengira bahwa tukang sapu itu merasa yakin bahwa murid majikannya yang tadi menghadapi para penyerbu dan yang sekarang tidak nampak, tentu telah berlaku cerdik dan menjaga keselamatan gudang perpustakaan sehingga empat orang itu tentu akan tewas di tangan murid majikannya. Kakek tukang sapu itu memang gagah berani. Biarpun dia yang telah dibantu oleh topeng setan itu berada dalam keadaan terdesak menghadapi keroyokan 11 orang yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi, akan tetapi dia masih mampu mencertawakan para lawannya, sedikit pun tidak mengenal takut. Tiba-tiba terdengar lengking aneh di atas, diikuti suara tertawa merdong nyaring, suara ketawa seorang gadis cilik yang menunggang seekor Raja Wali Hitam. Kiranya Raja Wali Hitam dari Pulau Neraka itu yang tadi mengeluarkan suara melengking dan kini atas dorongan dan bujukan Hwe Eli, gadis itu, si Raja Wali Hitam Raksasa menyambar ke arah empat orang anggota penyerbu yang tadi berlompatan di atas genteng. Empat orang itu kaget bukan main, cepat mereka menggerakkan pedang menyerang ke atas. Akan tetapi sepasang caka Raja Wali Hitam itu besar dan kuat sekali, melebih baja kerasnya, sehingga dua orang berteriak kaget, pedang mereka terlepas dan tangan mereka berdarah kena dihantam cakar, orang ketiga terpelanting kena disambar sayap dan orang keempat berteriak-teriak menutupi matu kanannya yang disambar ujung sepatu Hwe Eli yang tertawa-tawa. Empat orang itu cepat berloncatan turun kembali dan Hwe Eli sambil tertawa menerbangkan Raja Walinya ke atas, berputaran sambil menonton pertempuran hebat yang masih terjadi di halaman luas itu. Pada saat itu pula terdengar suara lengking nyaring berkali-kali dan Raja Wali yang ditunggangi Hwe Eli itu menggerakkan sayapnya, terbang tinggi sekali seperti terkejut atau ketakutan. Ceng-Ceng mengkhawatirkan keselamatan muridnya dan dia berseru, Hwe Eli, hati-hati kau. Akan tetapi tiba-tiba nampak di angkasa dua bayangan besar hitam, lalu terdengar kelepaknya sayap-sayap burung raksasa. Kiranya dua bayangan hitam besar setelah kini tiba dekat, adalah dua ekor Raja Wali Putih yang besar-besar dan di atas Raja Wali Putih yang betina duduk seorang kakek yang berkaki satu dan berambut putih panjang riap-riapan. Hem, orang-orang yang tamak di mana-mana menimbulkan kekacauan saja terdengar kakek berkaki buntung sebelah itu berkata dan tiba-tiba tubuhnya melayang turun dari atas punggung Raja Wali itu. Pendekar siluman beberapa orang di antara para penyerbu itu berseru kaget dan kini mereka semua menjadi panik karena melihat betapa pendekar tua berkaki buntung sebelah itu ketika tiba di bawah telah terpecah-pecah menjadi sepuluh orang kembar yang menggerakkan tongkat secara hebat. Tubuh sepuluh orang pendekar super sakti itu mencelat ke sana-sini dengan kecepatan seperti kilat karena dia menggunakan ilmunya yang mukjijat, yaitu Soan Hang Luikun. Melihat ini, peninglah kepala semua orang itu dan pandang mata mereka menjadi kabur. Lari teriak seorang berpakaian tosu yang memegang kebutan dan tanpa diperintah dua kali, 15 orang itu segera meninggalkan tempat itu dengan kacau balau dan ketakukan. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepandaian amat tinggi. Sejenak kakek tukang sapu itu berdiri terbelalak memandang kepada pendekar super sakti Sumahon yang berdiri dengan tenang di depannya, kini sudah menjadi satu, tidak lagi terpecah menjadi sepuluh orang. Kemudian kakek itu membungkuk dengan penuh hormat kepada Sumahon dan berkata, kiranya Tai Hiap yang berjuluk pendekar super sakti, Tocu, Majikan Pulau, dari Pulau S. Hamba mewakili Majikan Hamba dan Kongcu mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Tai Hiap mengusir para penjahat. Juga kepada Jiwi berdua saya mengaturkan terima kasih, katanya lebih lanjut dan menjurah ke arah Cheng Cheng dan Topeng Setan. Pendekar super sakti mengangguk. Pelayan yang baik dan setia, katanya. Dimanakah adanya tuanmu? Aku datang karena melihat jejak puteraku, Sumakian Li, menuju ke tempat ini. Apakah dia bersama dengan majikanmu? Tukang kebun itu kembali menjurah. Belum lama ini Majikan Hamba datang bersama Sumakongcu, kemudian Majikan Hamba mengajak Sumakongcu ke selatan setelah datang undangan dan tantangan dari ketiga orang datuk lainnya yang mengadakan pertemuan di YIN San, pegunungan sebelah selatan. Kemudian datang Kongcu, Chuan Muda, murid Majikan Hamba dan kami berdua diserang oleh gerombolan penjahat tadi. Untung ada Semwi, Anda bertiga, yang membantu kami. Tiba-tiba Cheng Cheng meloncat ke depan dan menodongkan pedangnya kepada kakek si tukang sapu yang menjadi terkejut sekali. Hayo katakan, siapa Kongcumu itu? Bukankah dia yang bernama Kokcu? Benar, Nona, kenapa? Dimana dia? Lekas suruh dia keluar. Eh, Hamba, Hamba kira dia menjaga di gedung pusaka, sudah pasti begitu karena dia amat cerdik, tahu bahwa para penjahat tadi hendak menyerbu gedung pusaka. Nona muda, segala urusan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa kekerasan, tiba-tiba pendekar super sakti berkata dan suaranya yang halus itu membuat Cheng Cheng meremang bulu tengkutnya. Maaf, lociampual, katanya dan dia menyimpan pedangnya. Biar saya yang mencarinya bersama orang tua ini, kata Topeng Setan. Tukang sapu mengangguk dan sekali berkelebat lenyaplah keduanya itu dari halaman. Setelah mereka pergi, pendekar super sakti memandang Cheng Cheng penuh perhatian dan bertanya, Nona, semenjak pertemuan kita di warung itu, tak pernah kusangka akan bertemu lagi dengan kau di sini. Sahabatmu yang bertopeng itu hebat sekali. Siapakah dia? Dia adalah sahabat dan pelindungku, lociampual. Dia adalah paman Topeng Setan. Paman? Hem, ku kira dia belum setua itu. Tadinya kami kira dia itu adalah suamimu. Kepandainya hebat. Akan tetapi mengapa kalian sampai di istana gulun pasir ini? Tidak sembarang manusia dapat sampai di tempat berbahaya ini. Saya, saya sedang mencari seorang musuh besar saya, kata Cheng Cheng gagap. Jantungnya berdebar dan dia merasa juri sekali berhadapan dengan pendekar yang hebat ini, yang juga masih terhitung kakek kirinya. Segala sesuatunya dari pendekar ini demikian berwibawa dan amat kuat pengaruhnya sehingga dia merasa tidak enak, takut dan sungkan. Hem, jadi itukah yang kau katakan urusan pribadi dahulu itu? Kasehan, semuda ini sudah dicengkeram oleh dendam yang begitu hebat. Ucapan ini dikeluarkan oleh pendekar itu dengan lirih seperti bicara kepada dirinya sendiri. Dan bocah perempuan yang naik Raja Wali Hitam itu, siapa dia? Engkau tadi berseru kepadanya. Dia, dia itu Kim Hue Eli, puteri dari Hektiaw Lomo. Eh, haha. Ketua Pulau Neraka Sumahon kelihatan tercengang juga. Benar, Loh Cian Pua, dan dia, dia menjadi murid saya. Jawaban ini tentu saja membuat Sumahon atau pendekar super sakti yang tidak tahu akan duduknya perkara menjadi terheran-heran. Akan tetapi pada saat itu, topeng seran dan kakek tukang sapu sudah muncul lagi sehingga percakapan mereka terhenti. Dia tidak ada lagi di sini, dan di kamarnya aku menemukan suratnya ini, kata topeng seran kepada ceng-ceng, sedangkan kakek tukang sapu tadi hanya mengangguk membenarkan. Benar, Nona. Surat itu ditujukan kepada saya, katanya. Ceng-ceng menerima surat itu dan membaca huruf-huruf yang agaknya ditulis dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa penulisnya hendak pergi menyusul gurunya ke selatan, ke Y.I.N. San untuk membantu gurunya menghadapi para datuk lainnya. Kalau begitu, kita menyusul ke Y.I.N. San. Ceng-ceng berteriak, penuh kekecewaan dan kemarahan. Akan tetapi Y.I.N. San bukan tempat yang dekat dari sini, topeng seran berkata. Tidak peduli, aku harus menyusulnya ceng-ceng berkata penasaran. Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas, subuh, celaka. Kedua ekor pek tiaw, Raja Wali Putih, itu mengejar-ngejar burungku. Aku terpaksa mendarat dari atas menyambar turun burung Raja Wali Hitam dan Hwe Eli cepat meloncat turun, merangkul leher burungnya dan berkata, Tenanglah, hek tiaw, semua ini sahabat, kau tidak boleh nakal. Dengan susah payah Wali menenangkan burungnya yang kelihatan marah dan gelisah melihat orang-orang asing itu. Mendadak Wali menahan jeritnya ketika menoleh dan melihat Sumahon. Dia menudingkan telunjuknya kepada pendekar itu dan berkata gagap, Celaka, aku, aku pernah mendengar, kau, kau pendekar super sakti. Sumahon tersenyum dan mengangguk. Anak baik, kau putri ketua pulau neraka. Sungguh bahagia sekali ayahmu memiliki seorang putri seperti engkau. Hwe Eli memainkan matanya yang jeli. Eh, kau, kau tidak benci padaku, tidak membunuh aku? Sumahon tersenyum dan menggeleng kepalanya. Koma tapi Raja Wali Putih menyerang Raja Waliku. Mereka itu tentu Raja Wali-Raja Wali dari pulau neraka dahulu, yang sekarang sudah menjadi besar dan lebih tangkas daripada Hek Tiawini. Sumahon bersuit panjang dan dua ekor Raja Wali Putih itu menyambar turun, akan tetapi mereka itu mendekam di belakang Sumahon tanpa berani bergerak, sedangkan Raja Wali Hitam dirangkul Hwe Eli karena kelihatan gelisah dan gemetaran. Memang ini dua ekor petiau dari pulau neraka yang dahulu menerbangkan kedua orang puteraku dari pulau neraka, kemudian dia menoleh kepada Ceng Ceng dan Topeng Setan. Agaknya kita semua mempunyai niat yang sama yaitu ke Yien San. Aku pun hendak menyusul Tian Li yang pergi bersama Dewa Bongkok ke Yien San. Kalau kalian hendak ke sana, mari pergunakan petiau ku yang seekor lagi. Nona dapat boncengan dengan muridmu ini di punggung Hek Tiaw dan saudara Topeng Setan ini boleh memakai petiau jantan ini. Tentu saja Ceng Ceng dan Topeng Setan menerima penawaran itu dengan gembira. Ceng Ceng lalu meloncat ke atas punggung Hek Tiaw bersama Hwe Eli, sedangkan Topeng Setan meloncat ke punggung Pek Tiaw jantan setelah Sumahon naik ke punggung Pek Tiaw betina. Sumahon menerbangkan Pek Tiaw betina itu di depan dan burung yang ditunggangi Topeng Setan segera mengejarnya. Kim Hwe Eli yang gembira sekali memboncengkan gurunya lalu memerintahkan Raja Wali Hitamnya untuk mengikuti sepasang Raja Wali Putih itu. Memang hebat sekali pendekar super sakti. Menunggang burung Raja Wali saja sudah merupakan hal yang amat mendebarkan hati penuh ketegangan, apalagi di waktu malam. Hwe Eli sudah biasa sejak kecil menunggang burungnya, seperti menunggang kuda saja. Akan tetapi Ceng Ceng merasa ngeri, bahkan Topeng Setan sendiri mau tidak mau kadang-kadang menahan napas saking tegangnya. Namun pendekar super sakti dengan enak saja melanjutkan penerbangan itu dan baru pada keesokan harinya menyuruh Raja Walinya menukik turun ke atas sebuah bukit yang sunyi. Mereka memberi kesempatan kepada tiga ekor burung Raja Wali untuk beristirahat, dan juga mereka mencari tempat teduh untuk mengasuh dan mengisi perut dengan roti kering yang dibawa sebagai bekal oleh Topeng Setan dan Ceng Ceng. Saat istirahat setelah makan digunakan oleh pendekar super sakti untuk bersemedi. Melihat ini, Topeng Setan, Ceng Ceng, dan Hwe Eli tidak berani mengganggu, bahkan Topeng Setan mengajak mereka agak menjauhi di mana Topeng Setan memberi petunjuk kepada Ceng Ceng untuk menyempurnakan penguasaan tenaga singkangnya, sedangkan Ceng Ceng juga mulai mengajarkan semacam ilmu pukulan kepada Hwe Eli. Akan tetapi diam diamajikan Pulau Es itu melihat betapa Topeng Setan kadang-kadang melakukan latihan yang aneh, dengan tubuh hampir menelungkup dan begitu Topeng Setan melakukan gerak silat, batang-batang pohon di sekelilingnya bergoncang seperti diamuk badai, jaun-daun rontok berhamburan. Pendekar super sakti terkejut dan maklum bahwa Topeng Setan benar-benar merupakan seorang yang amat lihai. Dia tidak tahu bahwa itu adalah ilmu yang paling mukjijat dari Istana Gulun Pasir, yaitu ilmu Sin Leong Hokte yang sedang dilatih dan disempurnakan oleh Topeng Setan, yang akhirnya menguasai ilmu mukjijat itu setelah lengan kirinya buntung. Juga sering sekali Sumahon yang memiliki penglihatan waspada itu melihat sikap termangu-mangu dan tendalam dalam kedukaan hebat dari orang yang wajahnya disembunyikan di balik Topeng itu. Dia tahu bahwa Topeng Setan masih muda dan dia makin kagum, juga makin heran karena antara ceng-ceng dan manusia aneh ini terselubung rahasia yang luar biasa. Akan tetapi karena dia merasa tidak ada sangkut lautnya dengan mereka, pendekar besar yang hanya sedang mencari puteranya ini tidak menaruh perhatian, apalagi menanyakan. Beberapa hari kemudian, menjelang tengah hari, tibalah mereka di atas pegunungan Y.I.N. San. Ketiga ekor burung Raja Wali itu berputaran di atas pegunungan dan tiba-tiba Hwe E.I.L.I. yang bermata tajam melihat gerakan orang-orang di atas sebuah di antara puncak pegunungan itu. Suboh, itu di sana ada orang bertempur serunya. Ceng-ceng memandang ke arah yang ditunjuk muridnya. Kalau begitu kita melihat ke sana, biar mereka nanti pun mengikuti kita kalau melihat kita turun, Hwe E.I.L.I. kemudian menepuk-nepuk leher Raja Wali Hitang yang mengerti akan perintah ini. Dia menukik turun dan melayang cepat sekali. Akan tetapi sumahan atau pendekar super sakti melihat hal lain lagi yang menarik hatinya, maka Raja Wali yang ditungganginya disuruhnya turun pula di tempat yang tidak jauh dari puncak di mana Hwe E.I.L.I. dan Ceng-ceng melihat orang-orang bertempur itu. Oleh karena Raja Wali yang ditunggangi topeng setan, yaitu petiau jantan, selalu mengikuti petiau betina, maka burung ini pun menukik turun mengikuti burung yang ditunggangi pendekar super sakti. Tak lama kemudian, sumahan dan topeng setan sudah meloncat turun dari punggung dua ekor Raja Wali itu yang segera berterbangan lagi ke atas, agaknya maklum bahwa mereka telah bebas tugas dan hanya tinggal menanti panggilan majikan mereka. Selama bebas tugas mereka lebih suka terbang ke atas dan mengintai korban, yaitu binatang-binatang hutan untuk menjadi mangsa mereka. Pendekar super sakti berlomcatan dengan kaki tunggalnya menuju ke sebuah telaga kecil, diikuti oleh topeng setan. Baru sekarang topeng setan mengerti mengapa pendekar besar itu mendarat di situ. Kiranya dalam telaga itu terdapat seseorang yang sedang merendam tubuhnya di dalam air, kelihatannya sedang bersemedi. Seorang laki-laki muda yang tampan dan gagah. Sumakian Li Pendekar super sakti melangkah maju mendekati putranya, mengerutkan alisnya dan berkata halus, Kian Li, keluarlah kau dan biarku batilu kamu itu. Mendengar suara ayahnya yang diucapkan dengan pengerahan hikang sehingga suara itu langsung memasuki telinganya dan menggugahnya, Kian Li membuka mata. Sebelum menoleh, dia sudah berbisik dirang. Ayah. Lalu dia menoleh, mengambil pakaian dan mengenakan pakaiannya lalu naik ke tepi telaga, Gerakannya agak lemah dan ternyata setelah dia keluar dari air telaga nampak tanda telapak jari kehijauan di punggungnya. Topeng setan terkejut sekali dan diam-diam dia kagum. Kenapa pendekar super sakti sudah tahu bahwa putranya itu terluka hebat? Dia sendiri sebelum melihat telapak jari di punggung itu tidak akan mengetahuinya. Dengan hanya mengenakan celananya, Kian Li berlutut di depan ayahnya. Pendekar super sakti memeriksa punggung putranya itu. Hem, pukulan dengan dasar yang keng akan tetapi beracun. Tidak berbahaya akan tetapi kalau disembuhkan di sini memakan waktu lama, kata pendekar itu. Sumahong lalu berloncaran dengan cepat di sekeliling tubuh putranya, jari tangannya menotok dan menampar di beberapa bagian tubuh pemuda itu, kemudian dia pun duduk bersilah di belakang putranya, menempelkan tangan kirinya ke punggung yang tertukul, menyalurkan tenaganya yang mukjijat dan tidak lama kemudian, pada saat dia sudah melepaskan tangannya, tanda telapak tangan kehijauan itu telah lenyap pula. Makin kagumlah topeng setan menyaksikan ini, karena dari peristiwa ini saja dia sudah dapat membayangkan betapa hebatnya tenaga sinkang dari kakek buntung ini. Sekarang, pakai bajumu dan ceritakan dengan singkat bagaimana kau sampai tiba di tempat ini dan terluka, kata pendekar super sakti. Kian Li menceritakan bahwa sesungguhnya dia ingin pulang ke Pulau Es, akan tetapi berputar-putar di daerah utara, katanya hendak mencari adiknya yang terpisah darinya. Tentu saja dia tidak menceritakan tentang sakit hati atau patah hatinya karena gagal dalam bercinta ketika dia mendapat kenyataan bahwa Cheng Cheng yang dicintanya itu ternyata adalah keponakannya sendiri. Saya bertemu dengan Lo Chiampo Gobi Bubeng Lo Jin, orang tua tanpa nama dari Gobi. Siapa dia? Orang-orang mengenal beliau sebagai dewa bongkok penghuni istana Gulun Pasir. Oh, dia? Lalu bagaimana? Ketika beliau mendengar nama ayah, beliau suka sekali kepada saya dan mengajak saya ke istananya di Gulun Pasir. Namun setibanya di sana, Lo Chiampo itu menerima undangan pertemuan para datuk besar di YIN San, maka beliau lalu datang ke sini dan saya yang ingin meluaskan pengalaman lalu ikut. Beliau sudah memesan agar saya tidak mencampuri urusan para datuk. Akan tetapi, ayah, para datuk yang tiga orang itu bermain curang. Mereka tidak mengadu ilmu untuk menentukan orang terpandai seperti biasa, melainkan mengeroyok Lo Chiampo Gobi Bubeng Lo Jin. Tentu saja saya tidak mau tinggal dia melihat kecurangan itu dan saya maju membantu. Akibatnya saya terkena pukulan ini dan Lo Chiampo itu menasehatkan saya untuk merendam tubuh di sini, karena hawa dingin air telaga ini akan banyak menolong. Hem, dia benar. Akan tetapi masih kurang dingin. Kau sudah terbebas dari hawa beracun sekarang, akan tetapi untuk memulihkan kesehatan dan semangatmu yang kulihat melayu dan muram, sebaiknya kau pulang dulu dan melatih diri dengan suatim sinkang di rumah. Baik, ayah. Pendekar super sakti bersuit keras dan dua ekor burung pektiau itu melayang turun. Kau bawa pektiau betina pulang ke Pulau Es. Tapi ayah. Biar aku yang akan membantu Dewa Bongkok. Kian Li maklum dari tegangan suara ayahnya bahwa dia tidak boleh menawar lagi, maka dia lalu memberi hormat, juga menjurah kepada topeng setan yang dia tidak mengerti bagaimana bisa datang bersama ayahnya, kemudian dia meloncat ke atas punggung pektiau betina yang segera terbang melayang tinggi sekali. Pertiau jantan mengeluarkan suara aneh, seperti hendak menyusul, akan tetapi pendekar super sakti menepuk bunggungnya dan berkata, kau pergilah cari majikanmu, kian buburung itu seperti mengerti perintah ini, dan dia pun memekik keras dan terbang melayang, meninggalkan angin yang membuat daun-daun pohon bergoyang-goyang. Mari kita melihat pertemuan itu, kata pendekar super sakti kepada topeng setan dan mereka bergerak cepat menuju ke puncak gunung. Ketika mereka sudah tiba di puncak, mereka melihat Dewa Bongkok sedang bertempur dengan hebatnya melawan seorang nenek yang juga amat lihai. Cheng Cheng dan Hoi Eli sudah berada di situ pula, menonton pertempuran dari jarak agak jauh karena gerakan dua orang itu mendatangkan angin dasyat sekali sehingga pohon-pohon yang berdekatan pada tumbang. Tidak jauh dari situ terdapat dua orang kakek yang duduk bersila, agaknya mereka itu terluka dan sedang mengusahakan pengobaran dengan sinkang. Begitu muncul di situ, terdengar suara bisikan dekat telingasi pendekar super sakti dan topeng setan. Ini adalah urusan kami di luar tembok besar, harap kalian jangan mencampuri. Sumahon mengangguk-angguk dan kagum sekali pada kakek tua renta bongkok yang terkenal sebagai si Dewa Bongkok penghuni Istana Gulun Pasir dan yang biasanya memperkenalkan diri sendiri sebagai orang tua tanpa nama dari Gobi itu. Biarpun dikeroyok tiga, dan sudah melukai dua orang lawan, akan tetapi dia sendiri pun telah lemah gerakannya, agaknya sudah mengeluarkan tenaga terlalu banyak, dan lawannya, nenek yang bermata biru dan rambutnya kuning emas, juga amat lihai sekali, namun toh si Dewa Bongkok itu masih sempat minta kepada dia dan topeng setan agar jangan mencampuri. Padahal, biarpun yang mengadakan pertemuan adalah datuk-datuk di luar tembok besar, namun jelas bahwa tiga orang di antara mereka adalah orang-orang yang menggunakan kecurangan mengeroyok si Dewa Bongkok. Kenalkah kau kepada mereka Sumahan berbisik kepada topeng setan, karena sesungguhnya selama hidupnya dia belum pernah bertemu dengan empat orang ini, sungguhpun telah pernah dia mendengar nama Dewa Bongkok penghuni Istana Gulun Pasir. Topeng setan mengangguk, dan hal ini tidak mengherankan hati Sumahan karena dia maklum bahwa orang ini pun bukan orang sembelarangan dan dia melihat kini betapa gerakan si Dewa Bongkok yang lengan kirinya juga buntung seperti lengan kiri topeng setan itu mirip sekali dengan latihan yang dilakukan oleh topeng setan di waktu mereka berhenti dan beristirahat dalam perjalanan menuju ke pegunungan YIN San ini. Maka dia dapat menduga bahwa tentu ada hubungan erat antara topeng setan dan Dewa Bongkok. Loh Cian Pual, saya sendiri pun baru pernah mendengar nama dan gambaran tentang mereka. Yang berambut pirang bermata biru, Nenek Liha'ai itu adalah Datuk dari daerah barat, sedangkan yang dua orang lagi dan agaknya sedang bersemedi itu, adalah Datuk-Datuk dari Kutub Utara dan Datuk Pantai Timur. Nama-nama mereka tidak dikenal orang, dan mereka itu adalah Datuk-Datuk di luar tembok besar yang tidak pernah menyeberang tembok besar, maka tidak terkenal di pedalaman. Sumahon mengangguk-angguk dan memperhatikan jalannya pertandingan. Dia sangat terkejut karena mendapatkan kenyataan bahwa dua orang yang sedang bertanding itu benar-benar memiliki tingkat kepandayan yang sudah sempurna dan dia sendiri pun agaknya hanya dapat mengimbangi mereka saja. Dan yang gagah perkasa dikeroyok dan sekarang menandingi Nenek itu tentu si Dewa Bongkok majikan dari Istana Gulun Pasir, bukan tiba-tiba Sumahon bertanya sambil menoleh dan memandang topeng seran dengan penuh selidik. Diteropong oleh dua metu yang amat tajam pengelihatannya seolah-olah dapat menembus topengnya, bahkan menjenguk ke dalam dadanya itu, topeng setan mengangguk dan menunduk. Pada saat itu, terdengar lengkingan keras sekali. Sumahon dan topeng setan terkejut memandang. Kiranya dua orang Datuk yang tadi duduk bersila, kini sudah meloncat dan serentak menyerang si Dewa Bongkok dari dua jurusan. Sumahon dan topeng setan mengeluarkan teriakan kaget, namun betapapun lihainya mereka, karena tadi mereka mengalihkan perhatian, mereka itu terlambat dan tidak dapat turun tangan mencegah lagi. Dua orang Datuk itu sudah menyerang dari kanan-kiri, dan si Dewa Bongkok yang hanya berlengan satu itu memutar tubuh menyambut. Beres Dewa Bongkok terlempar, berputaran dan roboh. Seperti menerima komando saja, berbarengan Sumahon dan topeng setan sudah meloncat ke depan. Sumahon menggunakan tongkatnya menghadang nenek berambut pirang, sedangkan topeng setan sudah langsung menerjang kedua orang yang tadi secara pengecut membokong Dewa Bongkok. Hihihi, orang berkaki buntung berambut putih, hihihi, matamu itu, bukankah kau pendekar siluman dari Pulau Es bentak si nenek sambil mencelat mundur ketika ujung tongkat Sumahon berkelebat? Dan kau seorang nenek dari barat yang amat curang, bertiga mengeroyok seorang saja. Haihihi, kau tahu apa? Kau melindungi Dewa Bongkok? Aku tidak melindungi siapa-siapa, hanya menentang yang lalim dan curang, jawab Sumahon dengan tenang. Kalau begitu mampuslah kau. Nenek itu sudah menerjang lagi, didahului dua sinar emas dan peak yang melayang-layang ke arah kepala dan dada Sumahon. Pendekar super sakti cepat menggerakkan tongkatnya menghalau sinar emas dan peak itu. Tinggal, tinggal, dua buah benda itu ternyata adalah dua buah gelang dari emas dan peak dan kini setelah kena ditangkis, dua benda itu melayang kembali kepada pemiliknya, yang cepat menyambarnya kembali dan kini menggunakan dua buah gelang itu di tangannya untuk menyerang dengan gerakan seperti kilat cepatnya dan yang nampak hanya sinar emas dan peak berkilauan mengerikan. Namun pendekar super sakti sudah siap dengan tongkatnya dan karena dia maklum bahwa dia menghadapi seorang lawan yang memiliki kesaktian hebat, Sumahon segera menggunakan ilmunya yang dasyat, yaitu Soan Hang Lui Kun yang membuat tubuhnya mencelat ke sana-sini seperti menyambarnya halilintar yang tiada henti, sukar diduga perkembangan gerakannya sehingga beberapa kali nenek itu terpekek kaget. Memang benarlah seperti yang diceritakan secara singkat oleh topeng setan kepada pendekar super sakti tadi. Di luar tembok besar sebelah utara Tiongkok, di luar perbatasan tanah Mongol, terdapat banyak pertapa dan tokoh-tokoh yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi. Dan yang paling tinggi kepandayannya adalah empat orang datuk-datuk luar tembok besar itu. Setiap lima tahun sekali, empat orang ini selalu mengadakan pertemuan di tempat-tempat sunyi, untuk saling menambah pengetahuan dan sekedar menguji hasil ciptaan masing-masing. Akan tetapi, setelah tiga kali berturut-turut si Dewa Bongkok selalu unggul, tiga orang itu menjadi iri hati. Diam-diam mereka bersepakat untuk dalam pertemuan berikutnya, merobohkan si Dewa Bongkok, lalu mengambil pusaka-pusakanya dan mempelajari ilmu-ilmu yang diciptakannya. Untuk itu, mereka bertiga telah mengutus anak-anak murid mereka menyelidiki ke Istana Gulun Pasir selagi Dewa Bongkok mereka undang ke YIN San. Untung bahwa usaha murid-murid mereka itu digagalkan berkat bantuan topeng setan dan pendekar super sakti. Dan di YIN San, mereka ternyata berhasil merobohkan si Dewa Bongkok dengan siasat pengeroyokan yang curang, dan baiknya dalam saat terakhir itu muncul pula topeng setan dan pendekar super sakti. Akan tetapi, kalau pendekar super sakti dapat mengimbangi kelihayaan nenek berambut pirang yang bersenjatakan sepasang gelang emas dan perak, adalah topeng setan yang sekarang sibuk sekali menghadapi pengeroyokan dua orang datuk yang tingkat kepandainya tidak banyak selisihnya dengan tingkat para datuk lainnya itu. Dia sendiri belum dapat menguasai Sin Leong Hokte secara sempurna, maka biarpun kedua lawannya itu telah terluka oleh si Dewa Bongkok, akan tetapi tetap saja topeng setan terdesak hebat dan menjadi sibuk sekali. Cheng Cheng yang menonton pertandingan itu hanya memandang terbelalak. Dia dan Hwe Eli tidak berani bergerak, karena dari tempat jauh saja sudah terasa oleh mereka sambaran hawap pukulan yang amat mukjidat dari kalangan pertempuran. Melihat ini, Hwe Eli menjadi tidak sabar lagi. Dia bersuit keras dan burung Raja Wali hitamnya menyambar turun. Hek Tiau, kau bantulah paman topeng setan, cakar dan patuk dua orang kakek itu, hayo cepat teriaknya kepada burungnya. Hek Tiau itu mengeluarkan suara memekik nyaring dan melayang ke atas, terlihat takut-takut dan ragu-ragu untuk turun karena naluri binatang ini agaknya memberitahu kepadanya bahwa orang-orang yang bertanding di bawah itu bukanlah manusia-manusia biasa. Hayo, Hek Tiau Hwe Eli berteriak-teriak. Terpaksa burung itu menyambar ke bawah, langsung mencengkeram ke arah kepala seorang kakek yang kepalanya gundul licin mengkilap mengeluarkan uap dingin. Dia adalah datuk dari kutub utara dan melihat sambaran bayangan hitam, tangan kirinya menyampok, sedangkan tangan kanannya tetap saja menghantam ke arah topeng setan, dibarengi dari kiri oleh temannya. Mereka menyerang topeng setan dengan persatuan tenaga seperti yang mereka lakukan ketika merobohkan si dewa bongkok tadi. Plak! Beres! Dalam sedetik itu terjadi banyak hal. Raja Wali Hitam kena ditangkis oleh tangan yang ampuh itu, terlempar mencelak jauh dan terbanting menabrak batang pohon lalu terjatuh sambil mengeluarkan suara menguik seperti seekor anjing digebuk. Sedangkan topeng setan yang tadi menangkis pukulan dari dua jurusan itu, terhuyung-huyung kemudian roboh, dari balik topengnya mengalir darah segar yang agaknya keluar dari dalam mulutnya. Akan tetapi dua orang kakek itu yang terkena tangkisan topeng setan yang mengerahkan tenaga sakti Sin Leong Hokte, juga terhuyung-huyung, memuntahkan darah segar dan mereka pun terluka hebat. Paman! Hek Tiau! Jika Hwe Eli lari menghampiri burungnya, Ceng Ceng lari menghampiri topeng setan. Akan tetapi dua orang kakek itu mengira bahwa Ceng Ceng akan membela topeng setan dan menyerang mereka karena mereka melihat betapa loncatan Ceng Ceng menandakan bahwa darah itu juga mempunyai kepandayan istimewa. Seorang di antara mereka langsung mengebutkan ujung bajunya. Prat pundak Ceng Ceng kena disambar ujung baju dan dia terguling oboh pingsan di dekat topeng setan. Melihat ini, Sumahon menjadi tak senang hatinya. Dia mengeluarkan pekek melengking yang luar biasa dasyatnya, dan kini tubuhnya berubah menjadi tiga orang Sumahon, dan dia bersama dua bayangannya itu menyerang tiga orang datuk itu kalang kabut. Nenek berambut pirang berteriak kaget dan kesakitan, darah mengucur dari leharnya yang kena serempet tongkat, sedangkan dua orang datuk yang sudah terluka ketika mengadu tenaga dengan topeng setan, juga mundur-mundur dengan jari. Akhirnya ketiganya maklum bahwa dalam keadaan terluka, mereka tidak akan menang menghadapi dewa bongkok dan para pembantunya yang istimewa itu, maka dengan teriakan nyaring melampiaskan kekecewaan hati mereka, tiga orang datuk itu lalu melarikan diri. Sumahon tidak mengejar. Dia melihat dewa bongkok bersila mengatur pernapasan, ceng-ceng pingsan di samping topeng setan yang adatnya sudah tewas, dan Hwee Eli merangkul burungnya yang terluka. Dia menarik napas panjang. Di manapun juga, biar sudah menjadi tua bangka-tua bangka dan sudah mengasingkan diri dari keramaian manusia, tetap saja manusia merupakan makhluk-makhluk yang suka menggunakan kekerasan. Dan dia, sekali lagi terseret pula. Melihat bahwa bagi topeng setan sudah tidak ada harapan lagi, dan burung Hektiaw itu hanya terluka ringan dan menjadi buas tidak mau didekati orang lain kecuali nonanya, Sumahon kemudian menghampiri dewa bongkok. Maafkan kelancangan saya, disiknya dan dia pun duduk bersila di belakang kakek bongkok itu, menempelkan kedua telapak tangannya di punggung yang bongkok sambil mengerahkan tenaga murni dari tubuhnya untuk membantu kakek itu mengobati luka-lukanya di sebelah dalam tubuhnya. Terima kasih, sahabat adalah tocu pulau es, bukan? Sumahon mengangguk, dan keduanya lalu diam tak bergerak lagi. Ceng-ceng siuman, kemudian ditubruknya topeng setan. Dirabahnya tubuh yang masih hangat itu, dipegang nadinya, dirabah dadanya. Akan tetapi tidak ada lagi tanda-tanda hidup pada tubuh tinggi tegap itu. Paman diam menjerit. Paman topeng setan, jangan kau tinggalkan aku. Paman dalam menangis dan mengguncang-guncang tubuh itu, tubuh satu-satunya manusia di dunia ini yang amat disayanginya, amat baik kepadanya dan yang telah mengorbankan apa saja demi dia. Teringat betapa orang ini telah mati, barulah terasa oleh ceng-ceng betapa dia kehilangan besar sekali, betapa dia sesungguhnya cinta sekali kepada orang ini. Paman, aku mana bisa hidup tanpa kau ratapnya dan menangis sesengguhkan sambil memeluki leher mayat itu dan meletakkan mukanya di atas punggung yang bidang itu. Tak disengajanya tangannya merabah topeng yang kasar dan ceng-ceng lalu sadar. Dia berlutut dan berkata lirih, Paman topeng setan, engkau telah mengorbankan segalanya untuk aku. Engkau begitu sayang dan cinta padaku, namun engkau selalu menyembunyikan wajahmu dariku. Sekarang engkau telah mati, hu-hu-uk. Paman, kau perkenankanlah aku melihat wajahmu, Paman. Kau, kau maafkan aku, Paman, hu-hu-uk. Dengan jari-jari tangan menggigil ceng-ceng mengulurkan tangannya meraih topeng di muka yang rebah miring itu, kemudian dengan amat hati-hati seolah-olah tidak ingin menyakitkan muka mayat itu, dia menanggalkan topeng itu. Topeng itu terbuka di renggutnya, sepasang matu ceng-ceng terbelalak memandang wajah yang kini terbuka, wajah yang rebah miring itu, wajah yang tampan dan gagah, dengan alis yang tebal, hidung yang mancung dan mulut yang tegas membayangkan kegagahan, wajah si pemuda laknat yang selama ini dikejar-kejar, dianggap musuh besarnya, yang hendak dibunuhnya karena amat dibencinya. Airi ih. Ceng-ceng menjerit, memandang pucat, air matanya menetes turun, tangan kiri di kepal menutup mulut, matanya terbelalak seperti tidak mau percaya, dan dikejap-kejapkannya lalu memandang lagi lebih teliti. Akan tetapi wajah itu tetap tidak berubah, wajah yang pucat dan tak berfernyawa lagi dari si pemuda laknat, yang mengerikan karena di bawah mulut, di atas tanah itu nampak darah merah yang dimuntahkan akibat hantaman pukulan dasyat dua orang lawannya. Ti, tidak a-a-a-ak, bukan, oh, bukan ceng-ceng kembali menjerit, tubuhnya menggigil dan dia tergelimpang setelah mengeluh panjang, roboh pingsan lagi untuk kedua kalinya di samping tubuh topeng setan yang ternyata adalah si pemuda laknat, musuh besar yang dahulu memperkosanya di dalam goa itu. Ceng-ceng rebah terlentang di samping tubuh topeng setan. Wajahnya pucat sekali tak ubahnya seperti mayat, kedua pipinya masih basah air mata. Tangan kanannya masih mencengkeram topeng, sedangkan mulutnya memperlihatkan tarikan muka yang menanggung kenyerian luar biasa, menanggung penderitaan batin yang amat hebat sehingga siapapun yang melihat keadaannya tentu akan merasa kasihan sekali. Memang hebat sekali penderitaan batin darah ini. Bertubi-tubi dia mengalami hal-hal yang amat menyakitkan hati, kesengsaraan dan penderitaan lahir batin yang dideritanya semenjak dia meninggalkan butan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ditumpuknya dalam ingatan, menimbulkan sakit hati dan dendam kebencian. Sesungguhnya, nasib berada di tangan kita sendiri. Suka atau duka adalah buatan kita sendiri, buatan pikiran kita. Sebab dan akibat tidak dapat terpisah dan berada di dalam genggaman tangan kita sendiri. Adalah ingatan kita, pikiran kita yang menimbulkan kebencian terhadap sesuatu atau seseorang di dalam hati kita. Dari mana timbulnya kebencian? Sesuatu terjadi atas diri kita, sesuatu yang merugikan kita, kerugian lahir maupun batin. Kerugian menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kemarahan dan terjadilah rasa benci kepada penyebab timbulnya kerugian itu. Dan sekali benci sudah menguasai hati kita, hati tidak akan puas sebelum melihat yang kita benci itu terbalas dan tertimpa malah petaka yang lebih hebat daripada yang sudah dijatuhkannya kepada diri kita. Pikiran yang mencacat perbuatan orang lain yang dianggap merugikan kita inilah yang menimbulkan dendam kebencian seperti yang dialami oleh ceng-ceng. Hidupnya dicengkeram oleh kebencian kepada seorang setelah terjadi peristiwa perkosaan atas dirinya di dalam goa itu. Dasar kebencian karena dia merasa dirugikan. Kemudian dia bertemu dengan topeng setan yang telah melimpahkan banyak sekali budi kebaikan kepadanya. Hal ini pun membangun suatu rasa sayang di dalam hatinya terhadap laki-laki bermuka buruk itu, rasa sayang yang juga timbul dari ingatan betapa orang ini telah banyak menguntungkannya lahir batin. Jadi sesungguhnya tidak ada bedanya antara rasa bencinya terhadap si pemuda laknat yang dianggap telah merugikannya, dan rasa sayangnya terhadap topeng setan yang dianggap sudah menguntungkannya. Rasa benci dan sayangnya itu hanyalah penonjolan dari sifat mementingkan diri pribadi. Selama kita mementingkan diri pribadi, di dalam hidup kita pasti kita akan menjadi bulan-bulanan dan permainan dari suka duka, puas kecewa, benci sayang, seperti ceng-ceng itulah. Dan akhirnya muncullah penderitaan-penderitaan hidup dan kesengsaraan-kesengsaraan. Benci bukanlah kebalikan daripada cinta, yaitu cinta sejati, karena cinta yang menjadi kebalikan benci hanyalah cinta nafsu, cinta yang timbul dari mementingkan diri pribadi. Cinta semacam ini hanya akan bertahan selama dirinya disenangkan, dipuaskan, dan dipenuhi kehendaknya. Cinta macam ini selalu mengandung bayangan benci sebagai kebalikannya, sehingga kalau tidak disenangkan, tidak dipuaskan, dapat berbalik menjadi benci. Cinta sejati tidak mempunyai sasaran seperti benci. Kalau sudah tidak ada benci di hati, sama sekali tidak ada benci, barulah mungkin cinta yang suci ini memperlihatkan mukanya di dalam batin kita. Ceng-ceng yang menggeletak pingsan itu menjadi permainan dari suka duka, dari kekecewaan melihat bahwa orang yang paling dibencinya itu justru adalah orang yang paling dicintanya. Dia menjadi permainan dari pikiran sendiri, sehingga kini menderita pukulan batin yang amat hebat, membuatnya kecewa, penasaran, dan putus harapan. Mula-mula dilihatnya topeng setan sebagai satu-satunya orang yang dicintanya tewas, kemudian melihat bahwa yang tewas itu adalah musuh besarnya. Jadi sekaligus dia kehilangan dua orang manusia yang dianggapnya paling penting di dunia ini, yang dianggapnya sebagai sebab-sebab pokok mengapa dia masih suka hidup. Sekarang dia kehilangan segala galanya, maka hancur leburlah hatinya. Kasihan sekali kau, nona muda. Suara ini terdengar seperti datang dari langit oleh ceng-ceng yang mulai sulman. Tidak terasa lagi air matanya mengalir turun sebelum dia membuka matanya. Lalu teringatlah dia akan segala hal. Mendadak dia meloncat sambil membuka matanya, menoleh ke kanan-kiri mencari mayat si laknat tadi. Keparat busuk. Jahanam kau dia memaki-maki dan menerjang ke sana sini seperti orang gila. Dalam kemarahannya yang hebat, yang membanjiri rongga dadanya, membuat dadanya seperti akan meledak, ceng-ceng mencak-mencak secara buas dan otomatis tenaga mukjijat yang didapatnya sebagai khasiat anak naga itu timbul. Ber-a-a-a-ak, ber-a-a-ak. Dua batang pohon kena dihantamnya. Pohon itu batangnya sebesar tubuh manusia, akan tetapi hantaman tangan ceng-ceng membuat dua batang pohon itu tumbang. Eh, nona pendekar super sakti yang merasa kasihan dan tadi menolong ceng-ceng dan membuatnya sadar itu terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa nona ini memiliki tenaga yang demikian dasyatnya. Akan tetapi ceng-ceng yang sudah beringas dan mengamuk dengan buasnya itu tidak mendengarkan. Dia terus mencak-mencak dengan buasnya, dengan metel, terbelalak dan mulutnya mengeluarkan keluhan-keluhan panjang. Hai-i-i-te, dar. Des dua bongkah batu yang besar hancur berhamburan terkena tendangan dan pukulannya. Subuh Wee-Eli menjerit dan lari menghampiri burunya, melihat betapa dua kepalan tangan subuhnya itu berdarah. Memang tenaga mukjijat dari ceng-ceng itu hebat sekali, tetapi kulit kedua tangannya yang belum terlatih baik, belum dapat dengan sempurna terlindung oleh tenaga mukjijat, menjadi berdarah ketika dia menghantami pohon dan batu. Melihat berkelebatnya tubuh Wee-Eli, ceng-ceng yang sudah buas karena seolah-olah hendak menghantam si pemuda laknat itu, menggerakkan tangan menyerang Wee-Eli. Plak, duk. Ceng-ceng jatuh terduduk terkena tangkisan dan totokan pendekar super sakti yang menolong Wee-Eli tadi, dan sekaligus hal ini membuat ceng-ceng sadar. Seperti ling-lung ceng-ceng memandang ke kanan kiri, mencari-cari, dan bibirnya bergerak perlahan, terdengar suaranya lirih, paman. Paman topeng setan. Lalu dia teringat akan segala peristiwa tadi dan menangislah dia, mengguguk seperti anak kecil, menutupi mukanya dengan kedua tangannya yang berdarah sehingga air matanya bercampur dengan darah dari tangannya, membentuk aliran merah muda menetes-netes ke bawah. Suboh Wee-Eli merangkul gurunya dan juga menangis, padahal tidak tahu apa yang ditangiskannya, hanya karena terharu melihat Subohnya begitu berduka. Melihat dua orang wanita muda itu berpelukan dan bertangisan, pendekar super sakti menarik napas panjang, lalu duduk di atas bongkahan batu membiarkan dua orang wanita itu melanjutkan tangis mereka. Tangis merupakan obat yang paling mujarab bagi orang-orang yang tertekan hatinya, karena tangis dengan air matanya merupakan pelepasan dari tekanan itu. Dia menggeleng kepala dan menarik napas panjang lagi. Betapa kehidupan manusia penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan pertentangan, kebencian dan penderitaan hidup di waktu muda. Betapa bodohnya manusia, betapa bodohnya dia dahulu. Kebahagiaan telah berada di dalam diri masing-masing manusia, keindahan terbentang luas di sekeliling manusia. Akan tetapi manusia menjadi buta, tidak melihat semua keindahan itu, tidak waspada akan kebahagiaan itu karena mati selalu ditujukan jauh ke sana, selalu mencari-cari sehingga yang berada di depan hidung tidak nampak lagi. Yang tidak ada selalu dicari-cari, dirindukan, dianggap yang paling baik, paling indah, sehingga anggapan ini membuat apa yang sudah ada kelihatan buruk, bahkan tidak kelihatan lagi. Manusia selalu menghargai yang belum diperoleh, memandang remeh yang sudah berada di dalam tangannya. Inilah sumber dari segala pengejaran yang tidak dapat dihindarkan lagi pasti akan mendatangkan pertentangan, kekecewaan dan penderitaan. Pengejaran membuat mati buta, sehingga dalam usaha mengejar segala sesuatu yang diinginkan itu, manusia tidak lagi memperhatikan jalan, tidak lagi memperhatikan kera, bahkan segala jalan dan segala kera akan ditempuhnya demi memperoleh yang dikejar-kejarnya itu. Inilah sumber muncul.